Intro Kembali lagi Mamoza Nah, untuk di segmen terakhir kali ini Kita memahas mengenai mahasiswa Apakah selain pendidikan yang diberikan Juga ada yang diterapkan Mahasiswa itu untuk yang berhubungan dengan masyarakat Iya, disini perlu kami jelaskan bahwa Setiap memberikan kebebasan kepada para mahasiswa Untuk berekspresi Jadi di kampus kami itu memiliki standar kelayakan Sebagaimana mahasiswa kuliah di berguruan-berguruan Yang memiliki standar berguruan-berguruan yang sehat Jadi kami selalu memberikan kebebasan kepada mahasiswa Untuk berekspresi Jadi mereka itu mengembangkan persaudaraan olahraga Misalkan apakah foli, apakah kutsal gitu Itu sudah jalan, sudah biasa gitu Kemudian seni juga gitu Dan terakhir kemarin Mahasiswa bareng-bareng dengan Apa namanya Pendampingan dengan dosen Memberikan penguluhan pendampingan Penguluhan pendampingan Meningkatkan mutu UMKM Jadi kemarin terkumpul ada 52 UMKM Itu di Kecamatan Semampir Dengan fasilitasi dari Kecamatan Kemudian kita disitu memberikan materi-materi Apakah mulai dari cara pendukungan Administrasi, kemudian keuangan Kemudian kemasan, marketing penjualan Kita berikan semua Jadi itu merupakan bagi kami Kepada masyarakat di sekitar kampus Sekarang yang terdekat dengan kampus Itu kami ada beberapa program Dan itu terus jalan Artinya apa? Ini kan seperti di kota Surabaya ini Ya Bu Wali Kota, Bu Risma Sedang mengembangkan startup misalkan Kita main di dalam itu Oke lah kita mungkin tidak di tengah kota Di pinggiran kota Tapi pinggiran kota adalah bagian dari Surabaya Dan itu kita garap Seperti di sekitar Tanjung Berak Itu kemarin kami tidak menduga Kalau ada begitu banyak UMKM Nah di UMKM sangat disambut baik Terutama masalah pembukuan Kemudian keuangan Ada pertanian administrasi Kemudian teknik bagaimana Permodalan itu bisa meningkat Kemudian menjaga stabilitas pasar Dan itu Itu kemarin di antaranya adalah Keuang-uang KM Pak kalau kuasa itu melambung Pak Saya bisa menitap permintaan Kalau begitu selesai lebaran Pasar saya turun Nah ini mungkin Ada sharing bersama-sama Jadi kami dari Pelabua Itu memiliki konsep Kemudian mereka ini kan praktisi Mereka ini bisa Tinggal mempertemukan Antara konsep bisnis Dengan orang bisa berbisnis Ini ketemunya nanti gimana Supaya pasar ini stabil Mereka hidup Dan itu kita Ada hubungan dengan mereka Mungkin nanti akan ada Perkembangan reguler Yang berkelanjutan Dan akan terus kita kembangkan Lalu ketika masyarakat Atau lulusan SMA Mereka Sepertinya kuliah disini cukup menarik Seperti apa Ketika ingin masuk ke secara sendiri Persyaratan apa yang diperlukan Baik mas Jadi kalau Di sekolah Genggus kami Di sekolah seni kami Yang sangat menarik ini Kalau mereka lulusan SMA Langsung Baik itu Fresh graduate Alhamdulillah Sudah tahun lalu Karena Harus lewat sekolah menengah ya mas ya Untuk mulia ya mas ya Persyaratannya mudah sekali Yang jelas Mereka harus menyerahkan Seperti Para fotokopi Jasa Normal lah Pacar seperti yang lain Jasa Asetip Apa itu Transkrip Ini adalah Danem ya Transkrip Transkrip Nilai Kemudian Saratnya pertama adalah Mereka dinyatakan lulus Membayar uang Pendaftaran Kori miliknya 600 ribu Kemudian Uang Atribut Jadi mereka dapat jaket Segala macam itu 1 juta Kemudian Uang Pembangunan Jadi uang pakal Kalau di sekolahnya Itu sebesar 4 juta Bisa dicicil Serapa 100 ribu Kalau ikut Gelombang Kita juga punya Gelombang-gelombang Jadi Gelombang 1 Gelombang 1 Gelombang 1 Gelombang 1 Kalau gelombang 1 Itu Mereka sudah Yakin ya Yakin Bahwa Milik di situ Di setiap Mekbarimawati Maka Bebas Uang formulir Dan uang pakalnya Hanya 50% 50% Tapi itu sebelum Ujian SMA Jadi Kalau yang setelah ujian Maksud Gelombang 2 Sudah penuh Jadi Kemudian ada lagi Yang terakhir-akhir ini Gelombang 3 Dan untuk yang sekarang Itu gak yang gelombang 2 Iya Terakhir Harus membayar Semua Kemudian ada satu Fasilitas lagi Khusus Untuk Karena kita ini Satu lembaga pendidikan Yang yesen kami Mulai dari TK SD SMP SMA SMK Lulusan anak-anak Barunawati SMA Dan SMK Itu hanya Membayar Uang pakalnya 50% 50% Kemudian sistem kami Juga tidak Sistem membayar Uang kuliah Per semester Tidak Tapi sistem kami Memudahkan Karena kita Membayar SPP Saja setiap bulan Setiap bulan Iya Jadi kan Kalau di per bulan ini Rata-rata Satu semester Kami tidak Demikian Tapi Untuk memudahkan Lebih meringankan Jadi anak-anak Tetap Melayar SPP Bulan Saja Jika Enteng Tidak Satu Tahun Apakah 61 semester Lima juta Karena Apodas Jadi Sistem kami Sangat membantu Agar anak-anak Bisa menjadi Sarjana-sarjana Yang unggul Jadi memang Dari awal Sudah diberi kemudian Untuk masuk Sangat mudah Ketika kuliah mudah Ketika nanti Mereka Selamatkan Sudah mudah Sudah disiapkan Perusahaannya Dan kami Dengar juga Anak-anak Kami beritahu Bahwa Kamu jangan Minyak pikiran Karena kita pelakon Pasti bekerja Di sektor pelakon Tidak Jadi mereka Kalian juga bisa Bekerja di sektor Yang lain Jadi PNS pun Bisa Jadi pegawai bank Bisa Bahkan Sangat-sangat Diharapkan Anda menjadi Entrepreneur Anda menjadi Mera usahawan Dan itu sudah terjadi Karena Bapak tadi bilang Banyak anak kita itu yang sudah punya IMKL Sudah punya Forward Sudah Jadi syarat maksudnya Mudah sekali Tidak sulit Silahkan Yang tertarik Bisa datang Ketempat kami Di Setiamak Baru Nawatu Jalan Barak Barat 173 Dari Pak Iwan Bisa menambahkan Untuk mengambil Penang merahnya Ya Jadi Yang kita disuskan pada Saat ini Dengan Mengingatnya Harapan Merentah Berkait dengan Kecangan logistik Nasional Yang kedua Adalah Untuk Menimbangi Persaingan Atau perdagangan Dunia Harapan Tentu Kami Semua Adalah Kita semua Adalah Meniapkan tenaga-tenaga Yang akan Sehandal Khususnya Di bidang Kepulatuan Dan logistik Termasuk Manajemen secara umum Untuk Pada adanya Kita Yang sekarang Masih Di SMA Klas 3 Ya Kami Klas 3 Ini Barangkini Ada kesalahan Yang dipersiapkan Karena kami Nanti juga Sekitar Ber Maupun November Yang menjualan Roadshow Mengenakan Setiamak Dan seterusnya Dan Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Gelombang 1 Yang disampaikan Dunia Tadi Untuk Yang gedung Yang Ubi 3 Ini 50% Itu Biasanya Berdaswakunya Sampai dengan Akhir April Jadi Akhir April Itu Kita akan Berikan Kendata Nomor 1 Sehingga Ubi 3 Ini 50% Sangat Baik Selanjutnya Adalah Kendata Biasa Biasa Sampai Dengan Akhir Agustus Kemudian Hal yang lain Disampaikan Tadi Bahwa Peluang Peluang Di bidang Kepala Sangat Besar Mengingat Sampai Dengan 2045 Ini Pengembangan Pelabuhan Pengembangan Terminal Yang Dibangun Oleh Dibangun Di 3 Group Disampaikan Ada Sekitar 18 Anak Perusahaan Jadi Dibangun Tiga Ada Teluk Lama Ada Pijut Ipor Termasuk Terbesar LGP Termasuk Beberapa Terminal Di luar Jawa Timur Semarang Penjauh Masin Penua Dan sebagainya Itu Mereka Membutuhkan Tenaga-tenaga Yang Paham Betul Tentang Pelabuhan Dan Logistik Semoga Apa Semoga Yang kami Siapkan Setiap Ini Bisa Dimanfaatkan Atau Menjadi Peluang Untuk Menghadapi Masa Depan Yang Lebih Baik Terima kasih Pak Iwan Atas Penjelasannya Terima kasih Pak Fahim Dan Pemirsa Demikian Perbincangan Kita Mengenai Pendidikan Mengenai Kepelabuhan Dan Jangan Tepas Saksikan Siaran Surabaya TV Di Line Facebook Kami Di Surabaya TV Dan Juga Di Channel Youtube Kami Di Surabaya TV Saya Timothy Surya Dan Salam Surabaya TV Kami 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 Kelly Dan Kami 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 S iP Kami